bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jumpa lagi belajar fisika bersama panusam semoga-moga kalian pada sehat ya tetap semangat pekan depan sudah ulangan akhir semester atau uas kita belajar tentang relatifitas relatifitas di dalam fisika itu memang ada hitungan-hitungan tapi manfaatnya adalah supaya kamu berpikir dengan sudut pandang yang berbeda itu makin memahami keragaman sebetulnya ya ketika kita melihat sebuah kebenaran dari satu sisi bahwa bisa juga melihat kebenaran dari sisi yang lain itulah makna dari belajar relatifitas gitu dan di fisika itu terjadi cara pandang seperti itu ya tentu saja fisika dengan hitungan-hitungannya yang apa namanya dirumuskan menurut pandangan matematik dan fisika begitu ya potensinya adalah menyelaskan fenomena perubahan panjang waktu dan masa dikaitkan dengan kerangka kecuan dan keseteran masa dengan energi dalam teori relatifitas khusus ya jadi relatifitas ini termasuk dalam fisika modern ya Bapak jelaskan ini dulu baru ketiga enam karena di dalam A gejala-gejala gelombang radiasi gelombang elektromagnetik itu banyak menjelaskan tentang cara pandang relatifitasnya 4.7 keterampilannya mempresensikan konsep tentang panjang masa waktu dan kesejaan masa dengan energi anak-anak Bapak memulainya dengan relatifitas posisi dan kecepatan meskipun di KD-nya tidak tapi untuk memudahkan cara pandang kamu Bapak mulainya hari ini jadi ada beberapa pertemuan ada dua pertemuan ya ada ini pertemuan yang satu nanti pekan depan pertemuan kedua hari Rabu menjelang uas itu ya jadi ini relatifitas posisi dan kecepatan Bapak mulai dari sini supaya memudahkan cara berpikir kamu yang bertahap baru nanti relatifitas panjang masa waktu dan energi Halo sahabat dikbud di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini ingat selalu pesan ibu keluar rumah kalau penting saja ya nak ingat untuk selalu 3M 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona menggunakan masker mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir menjaga jarak sahabat dikbud kalau kamu sayang keluarga jangan bawa virus ke rumah ya ingat pesan ibu ingat 3M terlihat gambar halo kelihatan gambarnya ngacau pak gambar apa gambar orang terus apa lagi oh iya benar berarti kelihatan benar itu iya iya jadi Bapak ilustrasikan seperti ini menurut pengamat diam posisi layang itu adalah tetap yaitu L posisi layangan jadi ini pengamat diam ya ini orang main layangan berarti ini pengamat diam pengamat diam dia anteng begitu posisinya X,Y jadi layangan ini L posisinya adalah X,Y gitu ya jadi diam karena tidak diulur tidak di apa nah sekarang coba menurut tamat bergerak nah ini ini satang yang berikutnya ini posisi layang itu adalah relatif berubah jadi menjadi X aksen dan Y aksen nah dia bergeraknya sepanjang sumbu X bergeraknya sepanjang sumbu X maka yang berubah X-nya jadi kalau ada gerakan sepanjang sumbu X-nya akan berubah ya X aksen adalah X plus minus V kali T menurut logika X-nya itu makin pendek apa makin panjang kalau menurut logika pendek makin pendek maka Bapak tulis ini karena lebih banyak kamu menggunakan logika logikanya makin panjang jadi Bapak tulis aja plus minus supaya kamu bisa melihatnya kemudian kalau Y aksen itu tetap aja Y karena dia geraknya sepanjang sumbu Y apabila apabila dia juga bergerak sepanjang sumbu Y bisa juga ini kalau dalam sumbu Y dalam kondisi lain ya kondisi lain bisa berbentuk seperti ini Y aksennya juga berubah Y ditambah kurang P Y kali T kalau ini kan P X kali T ya misalnya apa ini diamati oleh penerjun payung misalnya kalau ada penerjun payung di sini ini orang penerjun payung mengamati layangan ini dan dia turun dengan kecepatan P Y maka ini berubah Y nya kan begitu jadi kalau kecepatannya turun ke bawah jadi kalau namanya posisi itu bersifat relatif antara pengamat diam dan pengamat bergerak begitu belum tentu sama jawabannya ya belum tentu sama jawabannya dan itu dianggap benar karena pengaruh geraknya tadi pengaruh geraknya kalau terhadap sumbu X X nya yang akan berubah kalau geraknya terhadap sumbu Y Y nya yang akan berubah begitu ya oke ini ada gambar apa ini halo gambar apa yang kamu lihat pirong ya kereta kayaknya ya ada gambar kereta ada orang ada penggiatur iya jalan ke depan dengan kecepatan V1 keretanya bergerak dengan kecepatan V2 lalu ada ada pengamat di pinggir jalan berpayung mengamati ini ya kecepatan relatif kondektur menurut pengamat berpayung adalah V1 tambah V2 anak-anak jadi ini tuh juga bersifat umum ya ini bersifat umum andai kata logisnya memang berkurang ya berkurang begitu juga kalau penjumlahan penjumlahan ini kan V itu V itu kecepatan itu adalah vektor ya jadi kalau vektor maka penjumlahannya itu jangan lupa itu kan kalau misalnya 3 tambah 4 kalau vektor kan bisa sama dengan 7 3 tambah 4 bisa sama dengan 1 ya kan 3 tambah 4 bisa sama dengan 5 ngerti gak ini fakta ini ngerti 3 tambah 4 sama dengan 7 kalau searah ya kan 3 tambah 4 sama dengan 1 kalau berlawanan arah ya arah nah 3 tambah 4 sama dengan 5 kalau apa ada yang tahu tegak lurus iya kalau tegak lurus gitu ya jadi dituliskan seperti ini sebagai bentuk umum dan itu apa namanya menginginkan kamu tetap berfokus pada konsep-konsep fisika bahwa fisika itu oh iya kecepatan itu vektor ya nah menurut Galileo itu rumusannya adalah dijumlakan aja gitu jadi kalau misalnya konekturnya bergerak ke kiri ya berarti dikurangikan begitu ya kemudian kalau menurut Einstein itu gak bisa begitu dia betul ininya sama tuh ya V1 tambah 4 ini sama tapi dibagi dengan faktor pembaginya nah ini menurut Einstein karena Einstein punya postulat bahwa kecepatan cahaya itu bersifat mutlak diukur oleh pengamat dia mau pergerak itu tetap sama jadi dia mengoreksi lemusan Galileo dengan bilangan atau pembagi 1 plus V1 V2 per C kuadrat begitu jadi hari ini kamu belajar 2 hal posisi dan kecepatan kecepatan aktivitas jumlah dengan pemahaman logikanya yang lebih banyak di penuntutnya oke coba bacain Samuel Hassan dan Husein dua anak kembar dengan hobi berbeda Hassan senang main layangan sedangkan Husein senang lari suatu saat Hassan mencatat posisi layangan apa itu pak ya hijab polo 20 meter sama persis ya ganti sama persis yang dihati Husein sedang lari ke timur dengan laju 4 meter per second ya maksudnya gitu ini ada Hassan ini Husein ya sama persis yang dihati Husein sedang lari ke timur dengan laju 4 meter per second oke ya apa terus wah lanjut bacanya berapa posisi layangan menurut Husein saat te sama dengan 4 second iya ya itu kira-kira yang berubah X-nya apa Y-nya Y-nya enggak X-nya berubah kan ya jadi jawab persoalan ini sederhana saja jadi dia bergerak ini sepanjang sumbu X maka Y-nya tetanggi yaitu sama dengan 20 gitu kan nah X-nya yang berubah X-nya sama dengan X nah berkurang kan jaraknya P kali T sama dengan nah semula kan 30 30 dikurang kecepatannya 4 kali T-nya T-nya 4 ya kali 4 jadi sama dengan 30 dikurang 16 sama dengan 14 kan maka posisi layanan menurut Hussein adalah L sama dengan L aksen sama dengan 14 koma 20 begitu bisa dipahami enggak gampang kan ya halo iya 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 tetap karena gerakannya disumbuh y lain-lain lagi kalau bias kecepatannya disumbuh ya nah terus berikutnya coba lihat bacanya saat T sama dengan 7 layanan putus dan terbawa angin ke timur dengan laju 2 meter per sekon berapa posisinya saat T sama dengan 10 sekon di iya iya bagaimana itu ya jadi saat T sama laju layanan putus layanan putus ya bisa dan terbawa angin ke timur dengan laju 2 meter per sekon berapa posisi saat itu ya jadi ada dua kali ini pergerakannya pertama jadi pertama saat T sama dengan 7 saat T sama dengan 7 maka kita hitung lagi ya X aksennya berapa X aksennya sama dengan X min VT juga kan sama dengan berapa itu 30 dikurang 7 kali 4 kali 7 berapa itu 30 dikurang 2 ya 28 sama dengan 2 Y aksennya tetap nah kemudian saat T sama dengan 10 sama dengan 10 maka kita menyebutnya X aksen kondisi yang ini yang 2 ini menjadi kondisi awal jadi bisa nggak misalnya jadi kita tulis lagi X min VT Sama dengan jadi 2 ditambah apa dikurang tetap dikurang ya kecepatannya berapa kecepatannya karena kecepatan ini 2 kecepatan ini 4 maka gerak relatifnya sebetulnya 4 jadi 4 dikurang 2 kali kali T dari pada saat T 10 karena titik awalnya 7 jadi kali 3 begitu jadi sama dengan 2 dikurang 2 kali 3 sama dengan 2 dikurang 6 sama dengan min 4 maka baru tuh posisi layangan menjadi L aksen sama dengan min 4 koma 20 bisa dipahami nih jadi sekarang dia posisinya ada di belakang gitu jadi layangannya bergerak ke sana bukan gitu B sama dengan 2 sementara ini si Husein bergerak juga jadi posisinya itu nanti dia sudah sudah lewat begitu ya jadi lebih cepat Husein kecepatannya dibanding dengan layangan jadi udah lewat udah ada di belakang kalau menurut Hasan belum dijawab itu menurut Hasan berubah itu jadi dia karena lepas posisinya menjadi X aksennya berubah juga jadi tadinya 30 kan lepas dia percepatannya 2 kali berapa 3 detik kan bergeraknya 3 detik dari 7 ke 10 kali 3 sama dengan 30 tambah 6 jadi 36 jadi kalau menurut Hasan ya menurut Hasan jadi posisinya adalah L sama dengan 36 koma koma berapa 36 koma 20 gitu ya menurut Hasan seperti ini jawabannya nah apakah itu keliru jawaban yang beda tidak itu objeknya sama tapi pengamatnya berbeda begitu ya begitulah fisika mengajarkan boleh jadi objek yang jadi itu sama cuma cara sudut pandangnya aja berbeda sehingga hasilnya berbeda ya itu mengajarkan tentang itu ya fisika mengajarkan tentang ahlak melihat keragaman keragaman dari sisi cara pandang pemburu yang bergerak dengan kecepatan 72 km per jam melepas mortir ke depan dengan kelajuan 40 berapa kecepatan mortir menurut pengamat yang diam ya jadi kan rumusnya tadi kalau galileo rumusnya apa galileo rumusnya hanya V sama dengan V1 tambah V2 ya V1 nya ini V1 itu 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per spawn ya kan iya 72 ribu dibagi 3600 jadi 20 tambah 40 sama dengan 60 meter per spawn itu menurut galileo kalau menurut Einstein bagaimana hitungnya Einstein maka V sama dengan V1 tambah 2 dibagi 1 plus V1 V2 dibagi C kuadrat sama dengan berapa itu sama juga ya 20 tambah 40 dibagi 1 tambah 20 kali 40 dibagi A C itu berapa cepat terambat cahaya kalau kuadrat 3C itu cepat terambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8 ya jadi kalau dikuadratkan menjadi 9 kali 10 pangkat 16 maka didapatkan V nya sama dengan 60 dibagi 1 tambah 1 kan ya 1 iya 1 jadi sama kan hasilnya tuh tapi ya oke itu yang pertama terus yang kedua pesawat enterprise ini bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan 0,5 C melepas roket ke depan dengan kelajuan 0,6 berapa kecepatan menurut pengawati bumi jadikan ini bumi ini pesawat pesawat enterprise ini kecepatannya 0,5 C ini V1 dia juga melepas roket ini kecepatannya 0,6 C kalau menurut Galileo Galileo hasilnya adalah V sama dengan V1 tambah V2 sama dengan 0,5 C ditambah 0,6 C kan jadinya 1,1 C kan gitu yang kalau menurut Einstein lumusnya tidak begitu V1 tambah V2 dibagi 1 plus V1 V2 dibagi C kuadrat ya sama sama dengan ini atasnya sama 0,5 C tambah 0,6 C dibagi 1 ditambah ini dikalikan berarti 0,30 C kan gitu dibagi C nya C kuadrat ya kan 0,5 0,5 kali 0,6 kan 0,3 0,3 dibagi C kuadrat coret jadi V sama dengan atasnya 1,1 C dibagi 1,3 coba coba dibagi 1,1 dibagi 1,3 berapa 0,846 153 0,846 C jadi hasil beda hasilnya menurut Galileo segini menurut Einstein segini nah makanya jadi kalau untuk apa namanya gerak-gerak relatif rendah kecepatannya itu Galileo itu masih betul gitu sedangkan kalau untuk rumus Einstein untuk kecepatan rendah seperti nomor 1 ini nomor 1 ini kecepatannya rendahkan ini yang nomor 2 kecepatan tinggi kecepatan tinggi jadi Einstein itu bisa digunakan untuk 2 keadaan atau keadaan apapun karena dia tadi yakin bahwa tidak mungkin ada apa namanya kecepatan lain menyelebihi kecepatan cahaya kalau menurut dia hasilnya kurang dari 1 C jadi kurang dari 1 C jadi kecepatan tertinggi itu adalah kecepatan cahaya dan tidak akan melebihi kecepatan cahaya itu keyakinan yang sudah dilakukan atau ya sampai mati sampai sekarang orang percaya bahwa tidak ada kecepatan melebihi kecepatan cahaya ya yang sama dengan kecepatan cahaya yang kecepatan malah ikat gitu ya jadi 1 detik bisa sampai 300 ribu kilometer 1 detik 300 ribu kilometer sudah itu saja anak-anak diskusi kita hari ini semoga ada manfaatnya ada pertanyaan gak ada pertanyaan Pak Mano nanya bentar ya silahkan berarti itu rumus yang Galileo itu bisa dipakai di tipe soal yang kayak gimana untuk kecepatan kecepatan rendah kecepatan rendah jadi tidak jauh dibanding kecepatan cahaya kalau kecepatannya sampai 100 ribu kilometer per detik atau begitu itu sudah mendekati kecepatan cahaya jadi gak bisa mengepas Galileo itu kalau kecepatan rendah kalau kecepatannya ada C-C-an begini ini sekian kali kecepatan cahaya itu harus menggunakan rumusan Einstein ada lagi yang ingin ditanyakan bisa kita tutup ya mari kita tutup dengan baca Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum